Intro Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kebenaran firman Tuhan yang menjadi perundungan bersama Bagi kita pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius Basal yang ke-6 ayat yang ke-27 demikian Pembacaan firman Tuhan Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah Sehasta saja pada jalan hidupnya Kalau dalam bahasa batak dikatakan Demikian pembacaan firman Tuhan Demikian pembacaan firman Tuhan Manusia cenderung mengalami kekhawatiran dalam hidupnya Dan kita akui bahwa banyak hal yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita manusia Sekalipun kita sadar bahwa mengalami rasa khawatir adalah hal yang tidak baik bagi kita Tidak ada yang ingin hidup dalam kekhawatiran Namun ada banyak faktor yang membuat kita sulit mengusir rasa kekhawatiran Celakanya sebagian orang memiliki kebiasaan Mengkhawatirkan termasuk hal-hal kecil dalam hidupnya Don Joseph Goway penulis buku The End of Stress Memberikan hasil riset yang cukup menarik terkait dengan rasa khawatir Bahwa 85% yang seringkali kita khawatirkan Itu tidaklah pernah terjadi Dari 50% yang terjadi 70% bisa diatasi dengan baik Sementara kekhawatiran sendiri tidak baik untuk diri kita Namun kekhawatiran itu seringkali menjadi persoalan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita Berkaitan dengan masalah kekhawatiran ini sendiri Tuhan Yesus melalui khutbah di bukit Juga dengan tegas mengingatkan kita agar jangan pernah mengkhawatirkan banyak hal dalam hidup ini Dalam ayat sebelumnya Yesus mengingatkan Jangan khawatir akan hidupmu Jangan khawatir akan tubuhmu Jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan minum Akan apa yang kamu pakai Jangan khawatir akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Secara empirik banyak orang berusaha mengatasi rasa khawatirnya dengan caranya Atau kekuatannya sendiri Namun ada banyak pula orang Yang tetap khawatir di sepanjang hidupnya Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya Firman ini mengajari kita agar kita sadar bahwa tidak ada gunanya kita khawatir Tidak ada gunanya memelihara kekuatiran Jika kekuatiran itu datang tak ada gunanya menyimpan rasa khawatir dalam hati kita Sejatinya orang yang banyak khawatir Atau selalu khawatir adalah orang-orang yang kurang atau bahkan tidak yakin terhadap kuasa penyertaan Tuhan Bila kita larut dalam kekuatiran Hal itu justru akan merugikan diri kita sendiri Kita tidak akan bertumbuh dan maju Bahkan keadaan kita akan semakin memburuk Ketika seseorang terus dalam kekuatiran dalam hidupnya Pasti tidak ada ucapan syukur yang ada hanya keluh kesah dan sungut-sungut Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Agar kita tidak khawatir tentang hal apapun yang kita hadapi Maka seharusnya kita berserah kepada Tuhan Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam sendiri mengingatkan setiap kita Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam hidup ini kita akui Ada begitu banyak hal yang kita butuhkan Ada begitu banyak yang kita harapkan Yang kita impikan, yang kita rindukan Agar nyata dalam hidup kita Dan tentang semua itu banyak hal yang akhirnya sering kali kita khawatirkan Namun bukankah cara terbaik Dari segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah Menyerahkan semua keinginan kita kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur kepadanya Sebagaimana firman Tuhan telah mengingatkan bagi kita Termasuk firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Dan mari kita tetap mengimani bahwa Dia yang maha baik akan memelihara, membela, melindungi, dan memberkati kita dalam segala perkara Allah tentunya menginginkan agar kita memiliki optimisme dan menyingkirkan segala kekhawatiran yang melanda kita Tuhan menginginkan agar kita memiliki iman yang teguh Percaya kepada pemeliharaan Tuhan karena Dia adalah bukti yang paling nyata Dan tanda yang akan mendandani manusia Dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik Allah ketika mengingatkan kita untuk tidak khawatir Pastinya Ia yang paling tahu dan paling bertanggung jawab atas segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini Karena bagaimanapun kita harus menyadari bahwa Allah adalah jawaban dan sosok Yang akan hadir bahkan selalu hadir untuk membantu kita umatnya dalam setiap perjuangan hidup kita Karena itu Mari bersama-sama berjuang Untuk membuang segala kekhawatiran dalam kehidupan kita Karena itu biarlah kita juga menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dengan iman yang teguh Karena Allah akan selalu ada bagi setiap orang yang menaruh kepercayaan Sekalilah kita ada gunanya memelihara kekhawatiran Tak ada gunanya selalu menyimpan kekhawatiran dalam hati Tapi biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa Dia akan selalu ada untuk kita Tidak ada seorang pun yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya Tetapi ketika kita menyampaikan segala sesuatu apa yang kita butuhkan termasuk Ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, atau tantangan apapun dalam hidup ini Kita mau menyerahkannya kepada Tuhan dengan permohonan Dan ucapan syukur Dan pasti Allah akan memberikan jawaban yang terbaik Bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita Mari tetap mengandalkan Tuhan Percaya kepada Tuhan Mengimani selalu bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita Menolong dan menguatkan kita Amin kita berdoa Kami bersyukur ya Allah Bapak dalam Kristus Yesus Tuhan Juru selamat kami dan pemelihara hidup kami Yang setiap saat mengingatkan kami Untuk tidak khawatir dalam hidup ini Untuk tidak menyimpan kekhawatiran dalam hati kami Yang justru akan merugikan diri kami sendiri Untuk tidak mengatasi kekhawatiran dengan cara kami Tapi kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan Karena kami percaya pertolongan Tuhan lah yang akan Menolong kami membuang rasa kekhawatiran dalam hidup ini Tambahkanlah iman percaya kami ya Tuhan Kuatkanlah kami Teguhkanlah kami Dan biarlah kami mau menyerahkan apa yang menjadi kebutuhan Dan kerinduan harapan kami kepada Tuhan Pelihara lah iman kami ya Tuhan Berikanlah kekuatan dan kesehatan Dan hikmat yang daripada Tuhan Untuk menjalani hari ini Dan cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami Terima kasih Bapak yang baik Yang penuh kasih ampuni kami Atas segala dosa dan pelanggaran kami Hanya dalam kasih Kristus Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin